Saudara menghadapi masa-masa Jalan Pemilihan Gubernur atau Pilgub 2018 yang sulit diterka ini, Polres Pekalongan membentuk tim Miloepart. Tim ini akan rutin melakukan patroli untuk mengantisipasi sejumlah kejahatan yang mungkin terjadi di tengah masyarakat. Polres Pekalongan mempunyai tim khusus untuk mengatasi kejahatan jalanan yang kadang bisa terjadi kapanpun, dimanapun. Sebanyak 20 lebih anggota dari Sabara, Rescrim, Intel, dan Lalu Lintas bergabung di tim Miloepart. Tim ini menggunakan sepeda motor dalam pekerja, dipersenjatai lengkap serta helm khusus. Polres Pekalongan membentuk tim Miloepart karena banyaknya kejahatan jalanan seperti jambret dan balap liar yang beraksi akhir-akhir ini. Dalam pelaksanaan tugasnya, tim Miloepart melakukan kegiatan patroli menyisir seluruh wilayah yang dianggap rawan kejahatan. Bahkan karena menggunakan sepeda motor, polisi bisa menyisir hingga ke ganggang jalan. Menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, tim ini akan secara rutin ke daerah-daerah yang dianggap rawan. Tim Miloepart juga berpatroli ke kantor KPU dan Panwaslu, Kabupaten. Untuk mekanisme dari masyarakat, bisa langsung lapor ke Polres, bisa ke Reskrim. Yang jelas, setiap kali laporan masyarakat tentang adanya duga tidak bedanya meresahkan melakukan masyarakat, pasti akan segera kami dilihat lagi. Ada berapa anggota yang dilibatkan? Untuk jumlah anggota, tim Miloepart yang tergabung ada 12 yang terdiri dari Satuan Sabara Perintis, juga dengan Resmob Reserse Kriminal. Diharapkan dengan adanya tim Leopart ini, angka kejahatan menurun, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah berjalan aman dan lencar.